Tidak bisa dipungkiri, mendengar gamelan bisa mendatangkan magis tersendiri bagi siapapun. Bahkan bunyi gamelan misterius, konon sering terdengar di berbagai gunung di Pulau Jawa. Dari Gunung Salak di Barat, Laut di Tengah, hingga Gunung Arjuno di Jawa Timur. Konon, gamelan adalah pertanda dari makhluk astral yang ingin menunjukkan keberadaannya pada manusia. Tapi, di tangan seorang sunan, gamelan berubah menjadi alat dakwah yang bertahan hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-11 hingga 15 Masehi, Kabupaten Tuban dikenal sebagai kota pelabuhan utama di utara Jawa. Banyak musafir yang berlabuh dan berdagang di kota yang memiliki nama kuno Kambang Putih. Sebagai kota pesisir dengan aktivitas perdagangan yang cukup pesat, Kabupaten Tuban menjadi pintu gerbang masuknya ajaran Islam yang disebarkan melalui jalur niaga. Berdasarkan berita dari Cina yang ditulis oleh Mahua dalam pelayaran tahun 1413 Masehi, di Tuban sudah terdapat orang-orang muslim dari barat. Berbeda dengan buku Babat Tuban, dituliskan Islam masuk Tanah Jawa pada kurun waktu 1432 sampai 1450 Masehi. Ditandai dengan Haria Dikara yang pada masa itu menjabat sebagai Bupati Tuban memeluk agama Islam. Berujuk di tahun yang sama, syiar para wali mulai di Tanah Jawa dan di Kambang Putih, keturunan Sunan Ampel dengan julukan Kondang Sunan Bonang memikul amanah. Terkait Sunan Bonang sendiri sesungguhnya adalah ketika para wali ini sudah menemukan bentuk perjuangannya menghadapi perbedaan yang ada di Tanah Jawa. Nah, perbedaan-perbedaan cara dakwah itu menghasilkan sosok-sosok yang memang dengan style dan gaya yang berbeda-beda dalam tradisi zaman wali Songo. Di Cirebon sosok Sunan Gunung Jati ya gayanya berbeda. Di tengah ada Sunan Kudus ya tradisinya berbeda. Tengah timur ada namanya Sunan Bonang. Ini berbeda. Suluk dan gamelan seperti inilah perantara Sunan Bonang bersiar di Tanah Jawa. Termasuk yang masih kita rasakan sampai sekarang adalah tembang mocopat. Mocopat ini juga buah karya. Sunan Bonang salah satunya. Itu beserta Sunan Ampel. Orang Hindu di sini dulu mati itu yang paling baik itu kan muksa. Muksa kan? Muksa terus kemudian nanti kalau sudah mati reinkarnasi. Sementara Islam itu kalau orang sudah mati itu ya bablas. Tidak balik lagi nanti dihitung di akhirat. Nah, inna lila hiwa inna ilaihi roji on ini berbeda dengan reinkarnasi. Setiap tembang mengandung makna kehidupan manusia. Dari sinilah ajaran Islam ditanamkan kepada penduduk Jawa kala itu. Maka untuk mengajarkan orang Jawa waktu itu, yang paling bagus ya dengan tembang. Maka lahirlah tembang mocopat. Kan gitu, barang papat itu apa? Temennya nyawa yang turun ke dunia. Sebelah kiri ini berduanya sarki, Tuhan nyesatkan. Sebelah kanan malaikat dua yang tugasnya mengajarkan yang ngandoli yang baik, ngajak yang baik. Ada jin kohrin, ada hafal lo. Orang Jawa susah memahami itu, maka diajarkanlah namanya dulur papat limau pancar. Nah, konsep dulur papat limau pancar itu sebenarnya adalah konsep manusia yang ruhani turun masuk ke jasmani. Dalam dunia seni Islam, suluk banyak dikenal di kalangan masyarakat Jawa dan Madura. Suluk kerap ditulis dalam bentuk puisi yang bernada dan berbentuk tembang. Banyak yang menganggap suluk adalah salah satu jenis karangan tasawuf, karena setiap baik memiliki arti yang mendalam. Pada dasarnya, tasawuf dalam kalangan sufi adalah media untuk mencapai kebenaran tingkat tinggi. Ibadah yang khusyuk hingga mempusatkan pikiran hanya kepada Allah SWT. Tak sedikit pondok pesantren aliran sufisme mempraktekkan suluk. Tembang Gundul Pacul adalah salah satu tembang gubahan suluk bernada milik Sunan Bonang yang dikembangkan muridnya Sunan Kalijaga. Dalam suluk Gundul Pacul tertuang pesan tegas bagi seorang pemimpin. Kalau ada pemimpin kok tidak baik, cuma dinyanyikan Gundul-Gundul Pacul. Gundul itu sirah. Kepala, kepala itu pemimpin. Pemimpin itu ketempatan kepala itu ketempatan barang empat. Mata, hidung, mulut, kelinga. Moto, irung, lampe, kuping. Barang papat ini nggak boleh lepas. Karena kalau empat ini lepas, Gundul kok pacul. Barang papatnya kok ucul. Mata nggak lihat rakyat, hidung nggak kampus rakyat. Mulut nggak dengerin rakyat. Nggak mampu bicara ini yang baik pada rakyat. Kelinga nggak dengerin rakyat. Dia Gundulnya gembelengan. Nah Gundul kok gembelengan. Kepala kok sombong. Nyunggi amanah. Memanggul amanah kok gembelengan. Amanah ya kok carkacu. Tembang yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga hingga kini masih menjadi nasehat dalam seni pewayangan. Iringan gemelan menjadi ciri khas yang melekat dalam setiap tembang. Bahkan urutan belasan tembang merupakan penggambaran siklus manusia. Nah oleh Sunan Bunang, karena ini sebuah lagu dilengkapi dengan gemelan. Gamelannya selindru, pelok. Bukan ceket-ceket, ngatang-ngatang. Bukan tapi nang ning nang nong, nang dang gung. Maka urib itu nang ning nang nong. Ya nang ini ya nong kono. Maknanya apa? Ya nang kini ya di sini ya nong kono ya di sana. Kadang di sini ngaji, kadang di sana nyuri ayam. Kadang baik, kadang buruk. Itulah hidup manusia. Kalau baik terus malaikat, jelek terus iblis. Kalau malaikat ya nang ning nang. Manusia ya nang ning nang nong. Ya kadang di sini, kadang di sana. Kadang ngepek, kadang elek. Kadang bagus, kadang jelek. Tapi kalau mau akhiran yang bagus, dang dang gung. Ayo dang dang balik, nang sam yang agung. Mari kita kembali kepada Allah. Allah, fafirullah Allah, kembalilah. Peninggalan Sunan Bonang dalam syiar tak hanya terbatas pada seni suluknya yang kondang. Ajaran-ajaran hubungan antar manusia pun masih lestari terbalut pada sebuah tradisi berbagi bubur suro. Bubur yang hanya bisa dinikmati setiap satu tahun sekali ini, tradisinya abadi sejak ratusan tahun lalu. Di Kabupaten Tuban, tradisi berbagi bubur suro ini hanya ada di Masjid Muhdor Tuban dan di Kompleks Pemakaman Sunan Bonang. Meski begitu, ada perbedaan dalam jenis daging yang dihidangkan. Masjid Muhdor menggunakan daging kambing, sementara di Kompleks Pemakaman Sunan Bonang memakai daging sapi. Beras putih yang dicampur bumbu khas timur tengah, daun jeruk dan santan yang berlimpah membuat aroma bubur semakin sedap. Keberadaan daging kambing ataupun daging sapi pada bubur membuat rasa bubur kian lezat. Pada tradisi, pembagian bubur suro ini tersirat ajaran luhur Sunan Bonang tentang bersedekah. Keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu alasan kenapa pembuatan bubur kala itu diwajibkan. Meski hanya sebuah simbol, pembuatan bubur ini menjadi bagian sejarah yang tak boleh ditinggalkan. Peninggalan ya, namanya peninggalan jangan sampai diganti ya. Jadi jangan sampai diganti lain-lainnya, enggak usah. Ya kita orbitkan terus gitu. Biar generasi penerusnya itu tahu bahwa dulu Masoran Bonang itu begini. Cara untuk ekonomi, melihat ekonomi, ekonomi sulit dan lain sebagainya itu. Kalau dibikin bubur ini kan bisa banyak. Tapi kalau enggak dibikin bubur, kan harus memakai siapa? Sayur, belikan ikan. Kalau jadikan satu, jadi bubur. Otomatis kan untuk masyarakat kecil-kecil mencukupi kan. Ya, Sunan Bonang, ajaran-ajarannya adalah konsep besar keislaman yang bermula di tanah Jawa. Perjalanan dakwahnya tak hadir dalam sekejap. Dan dari sinilah lahirnya peradaban Islam yang penuh toleransi dan harmoni. Terima kasih telah menonton!